Intro Pemirsa di momen hari pahlawan yang diperingati setiap 10 November, puluhan siswa SDN 1 Nambangan Lor, Kota Madiun berziarah ke 2 makam pahlawan daerah tempat pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut sebagai upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghargai jasa-jasa pahlawan. Puluhan siswa SDN 1 Nambangan Lor melakukan ziarah dengan pendampingan guru pada Kamis pagi. Mereka berziarah ke tempat pemakaman Sobrah Moyo dan Ki Ageng Buduk di Kelurahan Nambang Lor. Rupanya banyak siswa yang belum mengetahui bahwa di tempat tinggalnya terdapat makam pahlawan. Mereka taunya pahlawan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Jalan Pahlawan. Selain berdoa dan menaburkan bunga, siswa juga meletakkan bendera merah putih ke makam pahlawan sebagai pembeda dengan makam warga biasa. Senang, karena bisa menabur bunga di makam pahlawan. Kayak perjuang untuk bangsa Indonesia. Iya, terus? Untuk menjuangkan bangsa kita. Siapa aja, pakoh yang diketahui? Pak Sulekarno, pak sekolah gilu, pak liu pacara. Pacara aja ya? Iya, pacara. Oke. Kamu tahunya makam pahlawan itu di mana? Di pahlawan. Di pahlawan. Ini kan ternyata ada yang di makam umum ya? Kamu ini baru tahu. Baru tahu. Baru tahu. SDN 1 Nambanglor juga mengundang Buiwar Sianti Henining Tias, anak dari Almarhum Raden Yoke, yang merupakan salah satu pejuang tentara jenip pelajar, dimakamkan di tempat pemakaman Sobrah Moyo. Alhamdulillah, mbak, kesannya saya juga terima kasih. Karena bapak kan baru bapak juga, ngapun kan kalau ada salah untuk bapak, ngapun tersangat. Ya, kesan banget sih. Bapak pernah dianamkan di TGP. TGP itu bapak sudah lama, terakhir itu. Terus tahun mulai, kayaknya itu kan tahun 1947 sampai 2007. Kamu harus berjuang ya, dok. Untuk masyarakat yang berguna. Jangan sampai kamu mengecewakan. Itu aja sih. Tak bisa gitu aja. SDN 1 Nambanglor mengajak anak dedeknya berziarah di Momen Hari Pahlawan sebagai bagian dari edukasi. Bahwasannya di wilayahnya terdapat pahlawan dan lokasi pemakamannya, bukan hanya di Taman Makam Pahlawan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan hari ini, 10 November tahun 2023, ketika anak-anak di lingkungan sekolah kami di SDN 01 Nambanganlor melakukan kegiatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu melakukan sejarah kekubur atau memperingati ke makam para pahlawan. Kebetulan pahlawan yang ada di lingkungan sekolah atau pahlawan lokal di daerah Nambanganlor itu ada banyak sekali dan perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Nah, kebetulan hari ini kita berangkat dari sekolah bersama ahli waris salah satu pahlawan, kita menuju ke makam yang ada di Sobramoyo ini. Dan kemudian kita nanti berlanjut ke makam buduk. Setelah kegiatan ziarah ini, para siswa diharapkan dapat menghargai jasa pahlawan yang telah gugur, dengan cara giat belajar agar bisa berprestasi. Terima kasih telah menonton!